Baik, saya langsung ingin bertanya juga ke Bang Anas ya. Bang Anas, tadi Bang Autin bilang ya, ini ada pencemaran nama baik ya. Lalu kemudian juga menggunakan media elektronik ya. Jadi ada IT juga di situ yang dikenalkan. Anda merasa tidak melakukan pencemaran nama baik? Ya kalau kita pribadi sih persisnya begini ya. Kenapa kita merasa perlu untuk melaporkan Buniani. Dan Buniani menurut tema kita diduga di mana dia melakukan satu kesalahan. Dan itu bersifat fatal menurut kita adalah bahwa satu ya, tidak bisa dilepaskan dari posan isi pidatonya Pak Ahok. Isi pidatonya Pak Ahok, apa namanya, ada proses editing ya, yang dilakukan oleh dugaan kita oleh Buniani. Karena ada aslinya 1 jam 48 menit, sementara dia ada 31 detik. Pada Pak Adian kan kuasa hukum ini kan baru muncul kemudian. Saya itu sudah dari awal dengan Buniani. Jadi kita sudah dari awal dengan Buniani, kita kejar dari mana dia dapat itu. Dia nggak pernah mau sebut. Kenapa? Dan itu sebuah hal yang fatal karena dia ahli jurnalistik, dosen, dan punya pendidikan yang cukup mumpuni gitu dalam bidangnya. Tanpa menyebutkan sumber, dia adalah sebuah kesalahan. Nah kemudian, persoalannya paling fatal bukan di sana. Persoalan paling fatal adalah ketika dia membuat transkrip abal-abal. Dalam transkripnya itu disebut sama dia adalah Bapak Ibu Pemilih dibohongi surat Al-Ma'idah. Jadi bukan Ahok yang ngomong. Yang ngomong itu adalah Buniani. Kenapa Ahok yang kemudian disalahkan? Nah, jadi konotasinya adalah menggina Qur'an. Nah pada saat itu kemudian diedarkan, di-sharing ke 167 ribu view yang kita lihat, itu sudah muncul kegaduhan. Makanya kami melintas pada pihak kepolisian untuk memforensik Facebooknya Buniani. Karena pada tanggal 5 itu, pada saat tanggal 6, sebelum gaduh, itu sudah rame. Saya harus menyapa dulu KB Tumas Pol dan Metro Jaya, Komis Pol Awis Setiono. Selamat malam Pak Awi. Selamat malam Mbak Bibi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke Pak, Bapak sudah mengetahui ada saling lapor antara Buniani dan juga Loyalis Ahok. Saat ini tingkatnya sudah masuk ke penyidikan atas nama perlapor Buniani terhadap perlapor Buniani terhadap terlapornya Moanas Aidit yang bersama kami dan juga Guntur Omli. Betul begitu Pak Awi? Yang pertama begini Mbak. Ya. Terkait dengan Buniani sebagai pelapor. Itu memang ada LC 4898 pada tanggal 10 Oktober 2016 tentang Tidak-tidak penyimpanan nama baik dan fitnah melalui media elektronik untuk terlapornya saudara MA dan saudara HGM. Ini masih HGR ya. Ini masih klarifikasi korban karena korban sendiri sudah sejak laporan ini diluncurkan di laporan Tepolda, kita sudah lakukan pemanggilan kedua baru tadi siang. Pelapor baru bisa diminta yang keterangan. Jadi jam 11 sampai jam 15.00. Ini kan tentunya akan baru proses penyelidikan tahap awal ya. Walaupun tadi juga si korban sendiri tadi membawa barang bukti satu lembar screenshot, smartphone Facebook, atau senama MGR. Kemudian satu lembar screenshot tayangan Kompas Tetang, satu flash disk, berisi tayangan di Metro TV dan Kompas Tetang. Kemudian ada tiga lembar pemberitaan dari media online. Ini yang disampaikan tadi pihak korban. Kemudian di kasus yang lain, LP 4873 pada tanggal 7 Oktober 2016 yang lalu, ini memang sudah berjalan penyelidikannya, pelapornya saudara Andi Windo Wahidin, SHMH tentang pencemaran nama baik dan penghasil tan. Kasus ini sudah kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan dari proses penyelidikan sudah kita tingkatkan ke penyelidikan. Sudah kita periksa ada sekitar 10 ya, 10 saksi termasuk korban. Ada sekitar 6 saksi, kemudian 3 saksi ahli dan 1 korban. Ya, Pak Wi, sebenarnya yang saya ingin tanyakan begini Pak, kalau memang pelaporan balik Bu Niani kepada loyalis Ahok, saat ini sudah naik tingkatnya ke penyelidikan, ini statusnya bagaimana buat Bang Moana Salahidin di sini, lalu kemudian ada juga Muhammad Buntur Om nih? Ya, itu kan pasti proses konstitusi hukumnya oleh Dijit. Sebenarnya nanti, kalau memang penyelidikan sudah tidak ada ragu-raguan untuk bukti permulaannya, tentunya juga nanti untuk status terlapor, ya bisa saja dinaikkan menjadi tersangka. Tapi kan ini masih meroses, kita tunggu saja, kita berikan kesempatan untuk penyelidikan untuk menuntaskan kasus ini. Baik, oke, saya ingin Bang Anas dulu sedikit sebelum kembang. Ini statusnya saat ini Anda tahu sebagai terlapor ya? Tahu. Dan kemudian sudah masuk ke penyelidikan? Ada resiko? Untuk itu kita enggak. Oke. Karena belum ada perkembangan dari penyelidik kepada kita. Ada resiko untuk menjadi tersangka? Enggak, bagi kami bahwa hidup apapun ada resiko. Tetapi dalam pemahaman hukum kita, itu harusnya tidak berjalan laporan saya pribadi ya. Kenapa? Karena harus dibuktikan dulu laporan sayanya, bagaimana saya dianggap mencemarkan sama baik. Baik. Kan seperti itu. Kan jangan logikanya dibalik. Ini melapor, kemudian saya malah melapor, malah diproses lebih dulu, saya melapor, malah justru enggak di follow up. Kan ini keliru. Jadi untuk membuktikan bahwa apakah saya melakukan fitnah, pencemaran sama baik, bersama dengan Buntur Omli, sama-sama sebagai telapor, buktikan dulu laporan ini. Gitu loh. Kalau kemudian laporan yang ternyata betul ada fitnah, ada hate speech, ya otomatis gogur laporan kita. Ini terbukti. Sampai ini berkekuatan hukum tetap. Ditanggapi Bang Olin sesaat lagi Bang. Sorry, harus ditanggapi sesaat lagi. Pak Awit masih tetap bersama kami Pak ya. Tetap di Apakabarusya Malam.